PEMIRSA KEBAKARAN Pemirsaan unit mobil pemadam kebakaran PEMCOT Surabaya diserjunkan untuk memadamkan api di Tunjungan Plaza 5 Selasa Sore. Petugas sempat mengalami kesulitan saat memadamkan api karena bangunan yang terbakar berada di ketinggian. Namun kurang dari satu jam, petugas berhasil memadamkan api. Hingga saat ini belum diketahui dari mana awal titik api. Petugas mencurigai titik api muncul di antara tiga lantai, yakni antara lantai 10, lantai 5, dan lantai 4. Untuk memastikan asal api, petugas masih menunggu hasil olah TKP dan uji lapor dari jahat polisian. Lantai 5 itu sudah aman tapi bau memang masih menyekat. Tapi asap turun di lantai 4. Sekarang sampai 4 yang ikan sekali asapnya di lantai 4. TP5 connectingnya, TP5 sama T4 di lantai 4nya. Itu sekarang yang asapnya lagi pekat, itu masih dicari sama teman-teman apakah dari situ gitu. Tugas damkan memastikan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dan untuk mencegah munculnya titik api baru akibat terambatan. Tugas terus melakukan pembasahan, termasuk dengan menggunakan tiga mobil Bronto Skylip untuk menyemprotkan air dari ketinggian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayang, Ayus melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini dari kebakaran Melanda Mall Tunjungan Plaza 5, Surabaya, kita sudah bergabung dengan Maria Elisabeth dari Surabaya. Halo Maria. Ya Maria, ini bagaimana kondisi terkini pasca kebakaran yang Melanda Mall Tunjungan Plaza, Maria? Ya, Risa saat ini kami berada di depan Tunjungan Plaza 5, tepatnya di Jalan Embong, Malang, Surabaya. Bisa dilihat dari belakang saya ini tampak tim lapor dari Polda Jawa Timur saat ini sedang melakukan penyidikan di dalam Tunjungan Plaza 5. Dan belum diketahui, belum ada laporan hasil dari penyidikan tersebut. Karena mereka masih ada di dalam Tunjungan Plaza 5 saat ini. kemudian untuk Tunjungan Plaza 5 sendiri operasionalnya masih ditutup untuk pagi ini. Tetapi untuk Tunjungan Plaza lainnya 1, 2, 3, sampai dengan 6 akan tetap dibuka sesuai normal sebelumnya. Kemudian tampak di atas di atas itu adalah lantai 9 dan lantai 10 yang tadi malam depannya mengalami kebakaran yang cukup hebat api cukup besar, tampak masih di situ bekas kebakaran yang cukup parah yaitu di lantai 9 dan lantai 10. Sesuai dengan keterangan dari Bapak Wali Kota Surabaya Bapak Eri Cahyadi tadi malam yang langsung meninjau ke dalam Tunjungan Plaza 5 kebakaran tampak terjadi di area restoran di lantai 5 kemudian juga di beberapa tenan yang ada di lantai 9 dan lantai 10. Sampai tadi malam dikabarkan bahwa tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang terjadi di Tunjungan Plaza 5 ini. Kami juga masih menunggu hasil tim lapor yang saat ini sedang melakukan penyidikan di dalam apakah penyebab sebenarnya dari kebakaran yang terjadi di Tunjungan Plaza 5 ini. Demikian Rizka. Oke baik, terima kasih banyak Maria Elizabeth atas laporan Anda langsung dari Surabaya Jawa Timur. Terima kasih dan selamat bertugas kembali Elizabeth. Ya Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ini kita ke buah informasi kecelakaan di mana sebuah truk yang syarat dengan penumpang terbalik di kawasan distrik Minyambau, Manokwari, Papua Barat. Ya akibat kejadian tersebut, ini 18 orang tewas dan lainnya terluka. Ya Rizka dan juga Pemirsa, kemarin ini atau tempatnya kemarin dini hari sebuah truk yang mengangkut 29 petambang emas terbalik di kawasan distrik Minyambau. Dan ini ada sebanyak 18 petumpang. Pemirsa tewas dalam kecelakaan yang terjadi pada pukul 3 waktu di Indonesia Timur di mana 13 orang ini Rizka meninggal dunia di lokasi kejadian dan sementara 5 orang lainnya meninggal di rumah sakit. Ya usah kejadian ini, polisi langsung menggelar berolah tempat kejadian perkara untuk mengetahui sebenarnya apa penyebab dari kecelakaan tersebut. Hasil penyelidikan sementara kecelakaan ini terjadi akibat truk kelebihan beban penumpang. Kita beralih ke informasi lainnya ini Pemirsa, Pram juga begitu harus hati-hati dengan beragam modus pencurian mobil. Di Duran Sawit, Jakarta ini seorang pencuri babak belur usai tertangkap tangan saat membobol mobil warga. Nah ini Rizka, ini modus pelaku adalah mengaku mobil korban adalah miliknya dan membawa BPKB palsu. Pencuri mobil ini babak belur di Amuk Masa di kawasan rumah susun Perumnas Klender, Duran Sawit, Jakarta Timur, Rabu Sore. Pelaku bersama tiga orang lainnya hampir saja menggondol mobil setelah merusak kunci kontak mobil. Pelaku mengaku bahwa dirinya salah mobil dan mengira mobil tersebut miliknya dengan menggunakan BPKB palsu. Beruntung, aksi kejahatan pelaku berhasil dipergoki oleh adik pemilik mobil. Masuk dah, masuk aja. Siapa yang bisa nyumpirin dah? Yang bisa nyalain ya? Ya, ini kan mobil saya nih, Tad. Kau juga sama saya tuh. Nah, kalau ada nomor dia tuh. Oh, gitu ya. Kalau gitu, kalau ke Polsik bapak, bawa dulu mobilnya sebagai barang kucin dulu dah. Bisa jalan? Bisa jalan? Itu di kuncinya nggak tahu, tukang kuncinya yang dia bongkar. Yang dicuri, yang ditaruh di sini. Oh, dia ngakui ini mobil dia gitu. Saya udah sempat dibongkar-bongkar gitu. Ya, itu dia. Dibongkar semuanya. Ketahuannya gimana, Pak? Saya di sini. Ya, udah mau jalan lagi. Tadi kamar nggak ada dia. Nggak ada yang punya. Dia ada SNK, tapi BPKB. Pelakunya berapa orang, pelaku? Sementara sih ada empat orang. Sisanya kabur? Tidak. Selanjutnya, komplotan pelaku berserta barang bukti dibawa ke Posek Durensawit untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan. Ya, pemirsa sebuah gudang penyimpanan minuman keras di kota Bau-Bau di Gerbek, Polisi. Nah, ini sebanyak pemirsa 11,5 ton miras dengan variasi kadar alkohol pun disita, Polisi. Satu persatu kartus berisi ribuan botol minuman keras dari berbagai merek dengan kadar alkohol berbeda di angkut Polisi. dari sebuah gudang penyimpanan yang terletak di kelurahan Batu Loh Kabupaten Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ribuan botol miras yang masih terbungkus rapi ini tidak memiliki izin edap dan akan dijual di bulan Ramadan oleh pemiliknya. Polisi yang mengendus keberadaan gudang miras ini langsung mengangkutnya menggunakan kendaraan operasi. Diduga minuman keras sebanyak 11,5 ton yang ditemukan merupakan milik seorang anggota DPRD Kota Bau-Bau. Selain minyak miras polisi juga menyegel bangunan gudang yang dijadikan tempat penyimpanan miras. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara Andi Eba, Ayus melaporkan. Di Polairut, Polda, Sumatera Utara menangkap satu kapal melayan pengangkut pekerja migran Indonesia ilegal. Nah, Pak Bersa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda Lapor, kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.